Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya, Fecher Custom Pen Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini, tentunya kita masih berbagi tentang proses pengecatan airbrush Nah seperti apa sih proses dan langkah-langkahnya, pengecatan seperti yang ada di video ini Oke, buat yang penasaran, langsung saja simak videonya Oke teman-teman, untuk langkah yang pertama, media ini kita lakukan proses cat dasar terlebih dahulu Untuk cat dasar saya pakai Primer V9120 dari produk DITON Premium Nah setelah media ini selesai kita cat dasar Kemudian untuk proses yang selanjutnya yang kita lakukan, media ini kita cat warna hitam Jika pengecatan warna hitamnya ini sudah selesai, kemudian yang selanjutnya kita keringkan terlebih dahulu Sembari menunggu kering, kemudian kita siapkan gambar yang akan kita aplikasikan Untuk gambarnya ini saya menggunakan waterslide decal Seperti ini ya teman-teman Nah untuk cara aplikasinya, waterslide decal ini nanti kita cat warna putih Untuk cat putihnya yang saya gunakan Superweight 9103 Jika pengecatan warna putihnya ini sudah selesai, sudah tertutup semua gambarnya Kemudian kita keringkan terlebih dahulu Nah setelah kering, cara aplikasinya ini kita celupkan ke dalam air ya teman-teman Waterslide decal-nya Nah setelah gambarnya ini sudah terlepas, bisa terlepas Kemudian kita tempelkan pada media yang kita inginkan Nah buat teman-teman yang baru gabung di channel ini Yang baru nonton video kali ini Yang belum paham tentang aplikasi waterslide decal ini Teman-teman bisa cek di video yang lainnya ya teman-teman Karena untuk aplikasi waterslide decal ini sudah banyak saya tutorialkan Jadi jika teman-teman ada yang belum paham Silahkan cek di video-video yang sebelumnya Oke teman-teman Untuk hasil gambarnya seperti ini ya Setelah selesai kita pasang Kemudian untuk langkah yang selanjutnya Baru kita buat motif yang selanjutnya Untuk motif yang selanjutnya Saya memanfaatkan daun-daunan seperti ini ya teman-teman Kemudian kita cat warna silver Daunnya ini kita semprotkan cat warna silver seperti ini Nah setelah cukup merata seperti ini Kemudian daunnya ini tinggal kita tempelkan pada media yang ingin kita buat motif daun-daunan Untuk caranya ini sangat mudah sekali ya teman-teman Tinggal kita tempelkan seperti ini Kemudian daunnya ini kita tekan ya teman-teman Supaya cat silvernya tadi bisa melekat pada media Jika pembuatan motif daun-daunan disini daunannya ini sudah selesai kemudian yang selanjutnya kita cat untuk catnya yang kita pakai yang pertama ada candy kuning kodenya 9308 untuk cat kuning candy ini cukup kita semprotkan separuh saja ya teman-teman seperti ini setelah itu baru yang selanjutnya kita semprotkan warna hijau untuk hijaunya juga saya pakai hijau candy kodenya 9307 setelah selesai pengecatan warna daun-daunannya ini kemudian untuk yang berikutnya untuk membuat motifnya saya memanfaatkan dari kertas untuk kertasnya bebas ya teman-teman mau kertas apa saja bisa kertasnya ini kita sobek supaya kertasnya ini tidak rata nah ini yang kita manfaatkan untuk membuat motifnya untuk catnya ini yang saya pakai cat warna silver ya teman-teman seperti yang kita gunakan untuk membuat daun-daunan tadi nah setelah selesai kemudian yang berikutnya kemudian kita cat warna candy oke jika sudah selesai semua proses pengecatannya kemudian kita diamkan hingga catnya ini sudah benar-benar kering nah setelah itu baru kita lanjutkan proses finishing ataupun proses pengekliran untuk proses pengekliran kali ini saya tidak menggunakan clear code dari Ditton ya teman-teman saya mau coba pakai clear dari hardwheel karena ini juga permintaan dari teman-teman ya nah kemarin sudah saya coba menggunakan yang tipe ultimate dan kali ini saya akan coba menggunakan yang rally clear perbandingannya 4-1-1 oke langsung saja kita aplikasikan untuk clear code nya seperti biasa untuk menakarnya saya menggunakan glass plastik yang saya beri tanda ya teman-teman untuk clear nya ini 4 kita takar 4 kali setelah clear nya ini kita takar 4 kemudian kita tambahkan 1 hardener kemudian yang selanjutnya kita tambahkan 1 thinner jadi untuk tipe rally clear ini thinner nya pemakaiannya cuma sedikit ya teman-teman cuma 1 berbeda dengan yang tipe ultimate yang menggunakan thinner lebih banyak untuk yang selanjutnya sebelum clear code nya ini kita semprotkan pada media untuk mendapatkan hasil pengekliran yang maksimal kompresor saya lengkapi dengan filter dari Tech Hero fungsinya ini apabila kompresor ini sudah berembun ataupun berair airnya bisa terjebak di filter ini sehingga embun ataupun airnya tidak sempat naik ke spray gun yang nantinya bisa mempengaruhi hasil pengeklirannya oke jika media ini sudah kering kemudian kita lanjutkan proses pengeklirannya untuk proses pengeklirannya spray gun yang sering ditanyakan teman-teman ini saya seperikan menggunakan spray gun HVLP untuk nozzle 0,8 dari Tech Hero selamat menikmati jika proses pengekliran di lapisan yang pertama ini dirasa sudah cukup merata kemudian ini kita diamkan terlebih dahulu sampai kering sentuh ya teman-teman karena saya baru kali ini mencoba yang tipe relic clear jadi daripada nanti menjadi trouble jadi ini saya bericedah sampai kering sentuh selamat menikmati oke teman-teman untuk hasilnya seperti ini cat detone premium jika kita clear menggunakan clear code hardwheel yang tipe relic clear untuk hasilnya sangat memuaskan nah jadi untuk cat detone premium ini jika kita clear menggunakan clear code tipe lainnya untuk jawabannya sangat aman ya teman-teman apalagi kita clear menggunakan clear code hardwheel untuk hasilnya sangat sangat memuaskan oke buat teman-teman yang baru gabung di channel ini yang belum sempat menekan tombol subscribe jika teman-teman berkenan silahkan tekan tombol subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya yang tujuannya apa supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru karena di channel ini saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan airbrush oke cukup sekian dari saya Fajar Custom Pen semoga video ini ada manfaatnya salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya thank you selamat menikmati selamat menikmati